Halo everyone, jumpa lagi dengan MaxWatch kali ini kita akan menambilkan video unboxing ya dan seperti yang kalian lihat disini video unboxing ini dari brand Swiss ya yang mungkin sudah cukup terkenal dan cukup best selling untuk kelas consumer ya ini adalah brand T-Show oke, apa yang akan kita unboxing kali ini check it out oke, pertama kita akan open box yang pertama dulu saya rasa kalian untuk penggemar T-Show sudah tahu ya box model T-Show ini seperti apa langsung aja ini adalah T-Show Seastar 1000 yang terbaru ya yang mungkin beberapa waktu lalu sempat terpending ya untuk masuk di Indonesia tapi kali ini sudah datang dan sekarang kita udah gak sabar buat unboxing oke, ini yang kalian teksikan ini adalah Seastar 1000 untuk kodenya adalah T120 417 17 051 01 dan untuk varian yang saya unboxing ini black dial dengan kombinasi orange ya, beserta strapnya juga terbuat dari silicon rubber orange dengan logo khas T atau T-Show ya yang sebetulnya ini juga terdapat di beberapa tipe-tipe T-Show yang lain yang menggunakan strap rubber oke, pertama kali lihat sih sebetulnya terlihat gak terlalu spesial ya namun setelah udah on hands ternyata T-Show ini sepertinya cukup ergonomis ya untuk diameternya lumayan ya cukup besar buat jam tangan buat para penggemar jam tangan yang berukuran sedang atau besar atau yang memiliki langan sedang dan besar saya rasa jam ini cocok ya untuk kalian ya karena jam ini memiliki diameter kurang lebih 45,5 mm namun memiliki ketebalan yang tidak terlalu tebal ya kurang lebih hanya 12,8 mm nah, untuk pada rotating bezelnya ini dia one directional ya one directional bezel, rotating bezel ini sudah banyak fitur ini selalu ada pada semua tipe jam diver dan untuk insert bezelnya ini masih menggunakan alloy plating tapi untuk kacanya sudah terbuat dari sapphire crystal ya untuk movement jam T-Show ini menggunakan movement quartz dengan kaliber ETA G10212 dengan dilengkapi dengan kronograf ya jadi ini buat kalian yang benar-benar suka diving atau sports jam ini sebetulnya cocok ya untuk kalian karena bertanak quartz dan untuk mesin quartz sih sudah terjamin ketangguhannya ya untuk back case untuk shistar ini memiliki logo kuda laut ya bisa dilihat disini biasanya rata-rata jam diver menggunakan logo ikan atau mungkin ombak nah ini dia berbentuk kuda laut oh iya dan bagi kalian yang biasanya suka ganti-ganti strap jam jam ini memiliki lug, lebar lug, ukuran lug yang cukup universal yaitu 22mm jadi strap ini bisa kalian ganti dengan strap model apapun yang sesuai dengan selera kalian bisa dengan natto, dengan rubber isoframe, atau bahkan dengan leather sesuai selera selama itu berukuran lug 22mm kalian cukup plug and play atau dengan mudah menggantinya ya oh iya untuk shistar 1000 ini disebut 1000 artinya bukan 1000 meter ya melainkan adalah 1000 feet atau 300 meter jadi shistar ini sanggup menyelam sanggup untuk dibawa diving atau menyelam di kedalaman 300 meter oke gak cuman ini aja shistar 1000 ini memiliki beberapa varian warna ya dan kebetulan sekarang saya ada 4 varian warna yang akan saya tunjukin sama kalian ini yang varian pertama yang saya pegang adalah black dial dengan bodi stainless steel dan orange rubber dengan orange marking bezel ya untuk berikutnya disini ada deep blue dial ya jadi ini birunya gak full dial tapi dia sedikit lebih ada gradientnya ya warnanya seperti ciri khas pada jam deep blue gradient jadi pada bagian tengahnya ini terlihat sekali warna biru dan pada sub dial chrononya birunya sedikit sunburst ya teksturnya dan untuk pada bagian tepi yang terdapat marker jam ini berwarna gelap atau kehitaman ya dan untuk varian ini memiliki varian strap berwarna hitam tapi masih sama dengan rubber strap untuk spesifikasi juga masih sama dengan yang sebelumnya tadi ya oke untuk berikutnya jika kalian berselera dengan yang sedikit mewah dan elegan namun tetap sporty ini adalah varian black rose gold ya case nya tetap terbuat dari stainless steel 316L namun ini dilapisin dengan rose gold platingnya untuk varian ini masih dengan strap hitam dengan buckle hitam tapi memiliki bodi berwarna rose gold mewah sporty dan elegan dan untuk varian yang terakhir ini buat kalian yang suka berpenampilan sedikit macho atau tactical bahan masih tetap sama dari stainless steel 316L dilapis dengan black plating untuk beberapa bagian yang disini sedikit diberi finishing touch made ya atau doff tapi gak terlalu doff ya nah untuk bagian uppernya finishingnya polish atau glossy pada back case nya yang biasanya jam yang memiliki warna black back case nya biasanya top stainless steel namun berbeda dengan seastr kali ini back case nya juga di warna full black keren sekali sih dan cukup tactical dan emang kalo yang pake cobok banget tentunya gak luput dari pertanyaan oke untuk si star 1000 chronograph yang saya unboxing kali ini langsung kita cek aja ya oke ini seperti yang kalian lihat ya belum dari jam si star tersebut ini berwarna biru oke itulah unboxing dari tiso si star chronograph atau mungkin si star 1000 yang terbaru untuk harga mungkin kalian sudah bisa langsung cek di website kami di jamtangan.com oke sampai jumpa di video unboxing berikutnya selamat menikmati selamat menikmati